Terungkap, faktor utama Persebaya merekrut pemain Papua Dalam rangka persiapan Jelang Liga 1 2018, Persebaya Surabaya pun mendatangkan pemain Anyar Ada 5 pemain baru yang telah sukses direkrut Semuanya pun sudah menandatangani kontrak bersama Green Force Dari 5 pemain paling Anyar Persebaya, 4 diantaranya ternyata berasal dari Papua Lebih tepatnya berasal dari satu tim yang sama, Persipura Jayapura Mereka adalah Ruben Sanadi, Osef Oldo Hai, Fernando Pahabol, dan Nelson Alom Mereka semua tak hanya dikenal punya skill yang mumpuni Bahkan semuanya pun pernah dan masih dipercaya berkostum timnas Indonesia dalam berbagai kategori usia Ini menunjukkan bahwa talenta para pemain Anyar Persebaya ini memang jaminan mutu Tak hanya itu, salah satu faktor yang membuat manajemen Bajul Ijo memutuskan untuk mendatangkan 4 pemain Papua tersebut adalah hasil dari tes medis Meski tidak dijelaskan secara detail, hasil tes medis ini yang meyakinkan manajemen Persebaya untuk merekrut mereka Para pemain baru ini sudah menjalani tes medis dan fisik di ISMC, Kamis dan Jumat akhir bulan lalu Kami benar-benar dibuat kagum dengan hasil tes tersebut Salah satu hasil tes, yakni VO2max para pemain baru ini sangat mengembirakan Papar manajer Persebaya, Cairo basa lama seperti dinukil emosi jiwaku Sekadar info, kadar VO2max ini memang kerap menjadi patokan kualitas fisik seorang pemain Ini akan menunjukkan seberapa bagus stamina pemain tersebut untuk bisa melakoni pertandingan sepanjang 90 menit atau lebih tanpa banyak kehilangan tenaga Selain 4 pemain Papua, Persebaya pun merekrut back asing Otavio Dutra Pemain asal Brazil itu sebelumnya membela Bayangkara FC pada Liga 1 2017 Kelima pemain anyar ini telah menandang tangi kontrak bersama Green Force pada Jumat, 5 Januari 2018